Selamat datang di Campus Tour Institut Pertanian Bogor Dan sekarang aku lagi ada di Campus Drama Gak Tempatnya ada di depan koin IPB Nah, biasanya teman-teman yang jadi mabah Atau teman-teman yang pengen dirasa udah sampai IPB Wajib banget nih foto disini Dan selamat datang di Campus Tour IPB Kita bakal keliling-keliling IPB di konten ini Inspiring innovation with integrity Jadi sekarang aku lagi ada di rektorannya IPB Atau auditorium AHM Nah, disini teman-teman bisa mengurus segala keperluan administrasi Tentang kampus dan lain sebagainya Dan teman-teman, IPB ini punya 5 kampus Dan kita disini bisa melihat master plan kampus IPB yang ada di Drama Gak So, kita bakal lanjut ke tempat selanjutnya IPB ini luas banget Jadi kalau teman-teman mau muterin IPB jalan kaki ya terserah teman-teman Tapi di IPB ada fasilitas Miss Campus yang bisa nganterin teman-teman dari satu tempat ke tempat lain Buat kalian yang pengen banget masuk IPB Aku ada rekomendasi bimbel yang bisa kalian pakai Yang pertama adalah Genius dan Ruangguru Dan sekarang kita bakal nge-compare dua bimbel itu Berikut adalah beberapa fasilitas yang bisa kalian dapatkan dari dua bimbel itu Disini kita bisa lihat keunggulan dari masing-masing bimbel Tapi buat aku pribadi untuk masuk di perguruan tinggi Aku butuhin beberapa hal berikut Yang pertama adalah parent webinar Parent webinar ini penting banget karena support orang tua Itu berpengaruh besar terhadap kesuksesan anak Untuk dapetin satu kursi di perguruan tinggi Yang kedua adalah konsistensi Konsistensi itu berpengaruh besar terhadap kebenaran seseorang Fitur study advisor ini penting karena bisa mengingatkan kita untuk konsisten dalam belajar Dan yang ketiga adalah private call counseling Jadi buat kalian yang sedang bingung, gundah, galau Kalian bisa melakukan counseling secara privat Yang keempat yang gak kalah penting adalah Rasionalisasi SNBP dari nilai kalian Jadi dari nilai kalian kalian bisa tahu nih Kalian cocok masuk di universitas mana dan jurusan apa Kalau disesuaikan dengan kebutuhanku Empat fitur itu ada di ruang guru Tapi kembali lagi ke preferensi dan tipe belajar masing-masing Kesimpulannya adalah secara harga Zenius ini lebih terjangkau dari ruang guru Tapi ruang guru punya fitur yang lebih banyak dari Zenius Paman Plaza Rektorat Jadi ini tempatnya unik banget cuy Kenapa unik? Jadi teman-teman disini tuh bisa menikmati alam Tapi juga bisa nugas Karena disini banyak banget tuh meja kursi yang bisa teman-teman manfaatkan Sebagai tempat untuk diskusi, belajar maupun rapat Momen yang gak bisa dirupain oleh mahasiswa itu adalah Momen OSPEC dan Wisuda Dan kalau di IPB tempatnya itu ada di GWW Atau Graha Widya Wisuda Dan selain untuk OSPEC Selain untuk Wisuda Tempat ini juga digunakan untuk acara-acara dengan skala yang besar Karena tempat ini bisa menampung sampai dengan 4.000 orang Abis belanja di Agrimat Jadi aku abis belanja kebutuhan-kebutuhannya kayak susu, tisu, air mineral gitu Tapi yang unik di IPB itu gak cuma jual kayak kebutuhan-kebutuhan dasar seperti itu Namanya juga IPB, Institut Pertanian Bogor Jadi hasil-hasil pertanian kayak sayur-sayuran atau jambu Itu juga dijual disini Dan kalau teman-teman butuh merchandise yang IPB banget Teman-teman juga bisa beli disini Jadi ini komplek tuh semuanya ada Teman-teman mau beli apapun disini ada Oh perpustakaan ya Kalian sebagai mahasiswa tuh gak boleh lewatin perpustakaan Karena mahasiswa itu temannya apa? Buku, literasi Dan yang unik di IPB ini Ada lebih dari 70.000 koleksi buku yang harus kalian baca Ya gak harus 70.000 juga sih Tapi setidaknya jangan gak aku Ngelewatin perpustakaan Jadi kalian wajib kesini ya Rumah Sakit Hewan, Institut Pertanian Bogor Jadi kalau kalian mikir IPB itu cuma belajar tumbuhan Ternyata tidak IPB itu juga ada fakultas kedokteran hewan Jadi buat kalian yang punya kucing atau anjing Yang lagi sakit Kalian bisa langsung aja bawa kesini buat diobati Dan ya kalau kalian punya pacar anak IPB gitu Gak usah takut Hewan aja disayang Apalagi kalian Hewan aja disayang Buat teman-teman yang mau beribadah Maupun menambah kajian dan referensi tentang agamanya Teman-teman bisa ke tempat ini Jadi tempat inilah Masjid Institut Pertanian Bogor Dan kebetulan ini udah masuk waktu buat sholat Jadi langsung aja kita masuk ke Masjid IPB Ya ini ya Sampai banget Aku habis dari lapangan basket Dan teman-teman bisa memakai lapangan ini Untuk bermain atau bertanding antar teman Dan teman-teman Di kompleks ini ada 3 lapangan basket Tapi kalau kalian gak mau panas-panasan Teman-teman bisa pakai yang namanya gedung olahraga Jadi indoor ada, outdoor ada Tinggal pilih Ya kita lagi ada di Gymnasium Jadi tempat ini adalah tempat yang multifungsi Teman-teman bisa memanfaatkan untuk kegiatan olahraga dan seni Lihat nih Disini ada garis merah, garis biru, kuning, sama putih gitu Tujuannya untuk apa? Ya tujuannya untuk difungsikan sebagaimana mestinya Kalau main futsal ya futsal, basket ya basket gitu Bayangin aja Kalau pacar kalian lagi main gitu kan Terus kalian duduk disana ngasih semangat gitu Hih, so sweet banget Tapi Kalau gak punya yaudah Nikmatin aja Ini adalah komplek asrama mahasiswa IPB Jadi kalau kalian pusing mikir kos dimana, ngontrak dimana Santai Zaman dulu nih Tahun pertama Orang-orang atau mahasiswa di IPB itu wajib asrama Biasanya kalau malam pulang ke asrama Kalau siang, banyak kegiatan yang bisa dilakukan di asrama juga Ya itu tadi, kampus tur istitut pertanian goger Jadi buat kalian yang mau request kampus mana yang harus aku jelajahi Silahkan komen di bawah Dan habis ini aku mau nyari inspirasi Karena habis ini aku pusing nih Mau bikin kampus tur mana lagi gitu ya Dan aku dan Negri Zadewa Komit untuk diri Terima kasih Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya See you Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih